kembali lagi di top terima kasih kepada sobat di pos yang masih bersama kami itu tadi sesi versi pertama dengan satu bincang ke dengan Ria yang seorang pemudi dari SU yang banyak sekali pencapaian secara internasional yang mungkin masih langka di daerah kita baiklah kita akan lanjutkan kebincangan dengan Ria Oke tadi di samping ada sebagian besar orangtua di SU yang mungkin mindset sudah mulai berubah dengan tidak lagi tergesa untuk menikahkan anak sambil SMA juga mereka juga terbantu dengan adanya informasi mengenai dia siswa yang bisa didapat nah di sisi lain ada nggak yang mungkin responnya kurang bagus terhadap sewaktu Ria dan teman-teman menyampaikan peluang-peluang seperti itu ya Pak tentunya pasti ada pro kontra ya Pak ya terutama ada orangtua yang merasa nanti kan Zina Mbak seperti itu kita akan menghindari Zina seperti itu kami tidak kami tidak bilang bahwa nikah itu nikah itu nggak boleh atau segala macam gitu Pak tapi selagi kami bilang selagi ada kesempatan yang lain si anaknya juga belum ingin menikah dan kita akan berbicara tentang child marriage forcement gitu jadi bedakan antara menikah memang dengan kesadarannya dan keinginannya serta keputusannya dengan menikah yang secara dipaksa oleh lingkungannya keluarganya yang menimbulkan tekanan mental untuk si anak ini gitu Pak nah itu yang kita kita berdayakan gitu itu yang kita luruskan gitu informasinya gitu bahwa child marriage forcement ini akan berimpak pada mental anak berimpak pada ekonomi dan sosialnya terus juga berimpak pada nanti timbunya KDRT gitu Pak karena KDRT itu kebanyakan menurut laporan kami menurut laporan yang kami terima kebanyakan korban itu menikah di usia yang sangat muda umur 14 sampai 15 tahun seperti itu Pak jadi KDRT ini ya salah satu faktornya adalah menikah di usia dini yang pemikirannya secara mindset belum matang dan belum siap gitu secara mental gitu Pak jadi itu yang kita luruskan informasinya kalau berdasarkan mungkin informasi yang didapat Siti Sarah Women Center itu yang menikah usia muda ini apakah karena mereka memang pacaran waktu SMA atau mungkin di jodohkan orang tuanya dengan harapan akan mampu meningkatkan perekonomian keluarganya berdasarkan informasi yang kami dapat sih dijodohkan Pak dari orang tuanya dengan harapan orang tuanya bisa memperbaiki ekonomi seperti itu Pak dan memang tidak mempunyai uang untuk mengkuliahkan anak seperti itu dan biaya kuliah itu katanya mahal dan perempuan ya harusnya juga di rumah gitu jaga rumah jaga anak di dapur seperti itu Pak nah itu itu sih Pak yang informasi yang biasanya kita dapatkan gitu Pak nah kalau misalkan memang dia pacaran Pak itu menikahnya secara kesadaran dia awareness dia gitu untuk menikah tapi ada juga yang dan dalam usia muda menikahnya betul Pak banyak tapi itu impactnya bagaimana kalau mereka memang tidak dipaksa artinya sudah berpacaran segera sama terus keadaan membuat mereka harus menikah di usia muda Apakah ada penelitian atau survei tentang itu maksudnya apakah juga berdampak buruk pada kehidupan mereka selanjutnya eh ada Pak ada dampak buruknya juga jadi banyak juga yang tidak dipaksa secara paksa ya Pak ya tapi juga mendapatkan KDRT gitu eh faktor utamanya sih impactnya nanti pasti KDRT gitu Pak kebanyakan kayak gitu kebanyakan tapi tidak semua ya Pak ya karena kebanyakan laporan itu eh mereka memang menikah secara eh sadar dan setuju ya antar kedua belah pihak dan kedua belah pihak juga memutuskan untuk menikah tapi eh ya tadi Pak KDRT juga salah satu impact yang oke dari sejumlah mungkin ada beberapa yang tadi mau kuliah nah sejauh mungkin Mereka sudah dianggap cukup bagus menjalankannya atau ada potensi untuk berhasil atau bagaimana berdasarkan pengamatan itu ya Pak berdasarkan pengamatan kami sih Pak eh banyak potensi-potensi yang bisa kita digali gitu terutama di bidang Science Technology Engineering and Math dimana memang STEM ini salah satu goals juga yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia juga kedepannya kan kita akan memasuki Industry 5.0 nanti 6.0 juga Pak and then kita sebagai generasi muda juga harus bener-bener dipersiapkan gitu di situ dan banyak Pak eh minat dan bakat anak-anak di grassroot juga yang di bidang teknologi Engineering juga gitu di teknik gitu jadi sayang banget untuk tidak dikembangkan seperti itu Pak Hai kalau yang saat ini mungkin ada beberapa yang kuliah yang mendapat bisnis mungkin eh apakah mereka memang betul-betul merasa nyaman senang artinya terus akan menuntaskan kuliahnya mungkin berdasarkan kan teman-teman tuh ya ini bagaimana betul Pak mereka merasa excited juga karena this is the the things that they want gitu ini hal yang yang mereka inginkan mereka pengen mengembangkan satu misalkan website dan teknologi gitu dan mereka nyaman menjalannya dan kita kira saya kira juga nanti akan berdampak positif juga untuk pembangunan daerah Pak gitu di HSU sendiri gitu mereka itu apa biaya kuliahnya di ditanggung oleh pemerintah sampai lulus gitu betul Pak ada program beasiswa dari Kemendikbud terus akhirnya nanti mereka ada kewajiban gak misalnya harus mengambilkan diri beberapa waktu tuh eh tidak ada kewajiban sih Pak tapi eh balik lagi eh mereka juga kita bangun ya kesadarannya gitu leadership awarenessnya terutama perempuannya eh terus untuk kontribut kontribut gitu untuk community sekitar gitu mereka kontribusi itu yang eh kita kita perlu genjat lagi gitu Pak jadi eh nggak ada nggak ada kepaksaan sih Pak sebenarnya tapi kita balik lagi kita racing young people awareness juga di HSU kalau kalian itu punya potensi tapi jangan lupa kalau misalkan kalian itu punya potensi dan kesempatan atau privilege tadi pergunakan juga privilege itu untuk membangun daerah gitu Pak ngomong-ngomong ini namanya Siti Tara nama dari neneknya betul yang di apa dirangkul untuk di apa coba digali itu kasih memang harus perempuan atau gimana kita sebenarnya juga ada laki-laki Pak gitu jadikan mindset orang adalah Oh woman crisis center atau gender equality always talk about women gitu selalu berbicara masalah perempuan gitu padahal kan juga laki-laki disini yang terlibat juga namanya juga gender equality kesetaraan gender gitu antara laki-laki dan perempuan yang dimana eh selama itu kita sharing hal positif terus membangun eh komunitas sekitar menjadi lebih baik maupun di mau mau dia laki-laki atau perempuan nggak masalah gitu Pak jadi orang aja berasumsi ah eh woman center nggak cocok nih buat laki-laki ngapain sih laki-laki terlibat di kesetaraan gender juga nggak ada untungnya juga gitu kenapa wanita mau permasalahkan kesetaraan gender kok juga di di sosial kita juga udah setara kok sebenarnya kayak gitu tapi ada hal-hal yang secara data dan presentasi sebenarnya masih masih ada kesenjangan gitu Pak antara laki-laki dan perempuan gitu dalam mengenang pendidikan dan juga katakanlah sebagai pemimpin ya Pak ya terutama di Kalimantan Selatan gitu katakanlah di Hulusan Utara sendiri masih eh 10% perempuan yang menjadi anggota DPRD hanya dari 45 anggota DPRD hanya tujuh orang perempuan Pak seperti itu bagaimana eh apa kebijakan publik bisa membantu apa ya perempuan korban-korban ini gitu kalau misalkan tidak ada yang bersuara gitu karena kan yang lebih yang lebih menurut saya yang lebih aware terhadap isu ini juga perempuan gitu Pak dan karena mendasarkan data juga korbannya adalah perempuan gitu walaupun banyak juga laki-laki gitu Pak jadi so this is very important kalau misalkan perempuan juga bisa setara di hal pemimpin gitu karena di klasnya sendiri hanya satu bupati perempuan Pak di Kalimantan Selatan dari Tokuala gitu so I think this is very important untuk bisa pemimpin itu lebih banyak lagi perempuan gitu agar tadi program-program ini yang lebih sustainable dan juga mementingkan suara perempuan dan laki-laki juga Pak karena kan selama ini saya juga melihat Pak kepala desa kan juga banyak laki-laki gitu sehingga permasalahan-permasalahan seperti KDRT kekerasan seksual yang sebenarnya banyak terjadi but anyone cannot talk about that gitu Pak jadi tidak ada yang berbicara tentang itu ketika ada permusyawarahan ketika ada musyawarah jadi isu ini tenggelam dan akhirnya seperti gunung es yang yang tidak yang salah sebenarnya kelihatan halus beda di bawahnya banyak gitu Pak tapi karena tidak ada yang berbicara di forum adalah kebanyakan laki-laki sesuara perempuan ini ditermarginalaskan gitu Pak apakah itu mungkin persoalan kesempatan dan potensi jadi perempuan belum begitu banyak baik di pemerintahan ataupun di sebetulnya potensi sudah cukup sama ya Pak ya bahkan perempuan banyak banget perempuan yang udah jadi CEO udah jadi pejabat dan lain-lain namun kita berbicara di grassroots ya Pak ya di grassroots itu masih adanya mindset leader itu pemimpi itu harus laki-laki gitu karena yang jauh punya kekuatan mental itu adalah laki-laki sehingga yang tadi anak-anak perempuan ini yang perempuan ini pengen-pengen juga untuk apa ya istilahnya berkontribusi besar untuk masyarakat dia jadinya kayak takut salah gitu takut akhirnya oh saya nggak mampu nih gitu karena contoh aja ya Pak ini pengalaman saya pribadi waktu saya sekolah dasar ketika itu saya ingin jadi ketua kelas gitu tapi yang ditunjuk guru saya adalah laki-laki katanya ayo laki-laki siapa yang mau jadi ketua kelas that's the first thing Pak yang step yang itu udah ditanamkan kalau pemimpin itu harus laki-laki gitu tapi kan paling dasarnya menurut saya pemimpin itu selagi dia punya potensi selagi dia punya kemauan dan dia punya kapabilitas the capability untuk memimpin suatu perusahaan suatu daerah why not kenapa tidak gitu jadi itu dimulai dari kita ke di ranah lingkungan keluarga kita dulu baru di di sekolah misalkan guru yang yang bisa kita equally ayo siapa yang mau jadi ketua kelas whatever laki-laki perempuan dan mindsetnya adalah sekretaris lalu kayak perempuan atau bendahara perempuan laki-laki nggak boleh gitu atau ngangkat galon itu harus laki-laki gitu padahal kan perempuan juga bisa ngangkat galon gitu temen-temen saya juga banyak yang nukang gitu banyak yang udah engineering bahkan di Amerika sendiri yang jadi sekarang astronot banyak banget perempuan Pak so we have to implement kind of apa ya pemikiran seperti itu gitu pemikiran maju seperti orang-orang Amerika dan Eropa tapi terkadang Pak saya dinilai sebagai orang yang liberal gitu orang yang selalu menganut budaya Western padahal saya melihat di posisi adalah masih banyaknya perempuan yang termajinalis termajinaliskan gitu Pak jadi suara kami masih dibungkam gitu di forum gitu karena we don't have power gitu so this is the time gitu Pak menurut kami ada kalangan berpenurut bahwa kenapa laki atau laki-laki itu lebih tepat lebih kuat menjadi pemimpin karena mereka selingkali menggunakan logika selain fakta-fakta lain sedangkan perempuan terbanyakan mengembangkan dari hati iya Pak betul ada yang namanya maskulinitis dan feminist dan ya feminist feminist something gitu Pak maskulinitis Nah kalau laki-laki itu lebih ditekankan di sifat maskulinitisnya ya tadi laki-laki kalau maskulin mereka lebih berpikir ke otak dan lain-lain tapi ada beberapa hal permasalahan yang juga memakai feminim tadi gitu Pak memakai sisi yang dimana perlu memakai apa naluri gitu Pak kelembutan gitu naluri sebagai dan naluri itu juga menurut saya nggak meluluh perempuan juga gitu yang punya tapi juga juga laki-laki dan sifat maskulinitis itu juga ada di perempuan gitu Pak tapi jarang kita notice gitu menurut saya jadi eh itu sih mindset yang perlu kita perbaiki gitu maskulinitas itu juga banyak kok di dalam diri perempuan gitu Pak oke sejauh ini mungkin dibalik sudah apa sejauh apa pencapaian dari Siti Sarah Women Center mungkin apa aja sih mungkin lagi yang perlu di gunanya atau PR PR yang harus dikerjakan oleh Ria dan kawan-kawan baik Pak jadi PR PR untuk kami ya sebagai satu LSM kita harap nanti kedepannya bisa lebih menjangkau banyak lagi masyarakat di Kalimantan Selatan gitu Pak khususnya kaum perempuan dan anak perempuan seperti itu dan juga kita banyak mensosialisasikan informasi-informasi ini terkait dengan leadership terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga kekerasan seksual dan perlindungan korban gitu hak-hak korban gitu karena sama ini ya masih banyak gitu orang-orang yang beranggapan itu adalah salahnya korban gitu salah salah ceweknya juga kayaknya mau deh gitu mau gitu tapi alhamdulillahnya kayak media tuh membantu banget Pak gitu seperti kayak Banjarmasinpos menurut saya Banjarmasinpos udah aware banget masalah keberpihakan pada korban kayak gitu jadi PR kita sih kedepannya kita harap nanti banyak lagi LSM-LSM internasional juga yang bisa diajak kolaborasi seperti itu yang mungkin manajemen dan penanganannya juga kita bisa lebih banyak belajar lagi dari negara lain gitu Pak selamat menikmati